Altcoin terkemuka seperti Shiba Inu dan XRP mungkin mengalami kenaikan signifikan saat Franklin Templeton, sebuah perusahaan yang mengelola aset senilai 1,6 triliun dolar, mempertimbangkan untuk berinvestasi di altcoin selain Bitcoin dan Ethereum. Laporan orang dalam baru-baru ini mengungkapkan bahwa Franklin Templeton yang berbasis di Silicon Valley sedang mempertimbangkan peluncuran dana investasi yang berfokus pada kriptokarensi baru. Dana ini, yang dirancang untuk investor institusi, bertujuan untuk menyertakan berbagai macam kriptokarensi, melampaui dominasi Bitcoin dan Ethereum. Franklin Templeton termasuk di antara beberapa raksasa keuangan tradisional yang memasuki ruang aset virtual, menawarkan investasi kripto serta aset tokenized. Pada bulan Januari, perusahaan ini meluncurkan dana pertukaran Bitcoin ETF di Amerika Serikat bersama BlackRock dan Fidelity. Produk investasi Bitcoin ini sekarang memiliki lebih dari 350 juta dolar yang dikelola. Menyusul kesuksesan ini, Franklin Templeton memutuskan untuk mendaftarkan produk serupa untuk Ethereum. Jika dana altcoin kripto yang diusulkan terwujud, itu mungkin termasuk hadiah staking, menurut sumber anonim. Fitur ini tidak ada dalam persetujuan ETF Ethereum spot bulan lalu. Pada tahun 2021, Franklin Templeton merintis dana obligasi pemerintah Amerika Serikat yang ditokenisasi di jaringan Stellar XLM, sebuah langkah yang mendahului inisiatif serupa oleh BlackRock. Ekspansi potensial Franklin Templeton ke pasar altcoin telah memicu optimisme di antara analis komunitas tentang prospek pertumbuhan pasar. Meskipun altcoin spesifik yang mungkin ditargetkan oleh dana ini belum diungkapkan, peserta pasar sangat optimis tentang token kapitalisasi besar seperti Solana dan XRP. Menariknya, anggota komunitas MemeCoin juga berharap pada prospek Shiba Inu. Solana dan XRP dengan mudah muncul sebagai target potensial, mengingat keunggulan mereka di pasar kripto dan daya tarik yang luas. Diskusi di komunitas kripto tentang aset kripto berikutnya yang akan mendapatkan ETF setelah Ethereum seringkali berputar di sekitar Solana dan XRP. Demikian pula, MemeCoin seperti Shiba Inu juga dianggap sebagai penerima manfaat potensial dari langkah Franklin Templeton karena daya tariknya bagi pemain retail dan institusi. Bukti daya tarik institusional ini terlihat dalam laporan bahwa perusahaan modal Ventura seperti Simbolik Capital Partners dan SCP Ventures telah memasukkan Shiba Inu ke dalam portofolio aset digital mereka. Jika Franklin Templeton melanjutkan dana investasi altcoinnya, peningkatan minat institusional dan aliran modal dapat berdampak signifikan pada harga dan dinamika pasar altcoin ini berpotensi mendorong nilai mereka lebih tinggi. Perkembangan ini bisa menjadi pengubah permainan bagi pasar altcoin, memberikan dorongan substansial bagi token yang termasuk dalam dana tersebut. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.